assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdaksa inget di video kali ini gua bakalan ngasih tips SBC balek balek enggak tuh SBC Bell yang kedua dan yang ketiga dan sini gua udah udah siapin kuatnya ya gua bakal spill harganya aja kali ya dan disini gua pakai budget yang termurah disini gua habis sekitar 1 juta eh 2 jutaan lah eh 2 jutaan lah ya kalau beli semuanya ini kalau beli semua 2 jutaan lah ya gue ini cari di bawah 250.000 kadang ada yang enggak muncul tapi gue saranin kalian buat refresh aja setiap lima kali marketnya sampai ada yang muncul dan disini overall yang terendah gua pakai sini 81 ya ini murah ya di sekitar di sekitar dua setengahan dua setengahan ya guys ini kartunya semuanya kecuali yang si pramusim ya kartu pramusimnya ini gua ini enggak beli eh beli keteng cuman gua yang dua ini nih yang dua ini yang haus haus hause sama Pedro nih yang awal B dan yang itu gua anggap kalian udah eh gua anggap kalian udah apa sih udah claim ya udah udah sudah dapat pemain-pemain di pemain pramusim eh dan disini kita bahas aja syarat-syaratnya minimal overallnya 95 pas 11 pemain dan 5 dalam posisi 5 itu 5 on position yang posisi ini CST terus CM terus CB ini tiga yang on position ya CB M1 Martinez sama ST dan terus 7 Liga Liganya ini beda-beda harus 7 Liga pas dan disini ada yang sama sih yang sama itu MLS yang MLS nih besarkanin kalau ini versi gue ya terserah kalian mau ganti Liga jadi apa MLS sama Primer League yang Robinson sama sini puse sisanya beda-beda semua guys sisanya beda-beda ini Liga Spanyol ini Liga Brazil eh Liga Brazil apa tuh ini Liga Super League terus Iya beda-beda semuanya beda-beda aja cari aja yang termurah ya terus apalagi beda ini beda-beda Oh ini sama ternyata ini sama ini sama ya sih ini sama sama pokoknya harus ada 7 Liga ya dan ini yang beda harus ada 7 Liga pas dan 9 negara pas ya dan sini yang sama sama itu si ini nih Amerika-US mereka sekali eh Amerika Serikat ini sama sini dan yang sama lagi yang ini Norway Riga sama ini ya ini paling murah sih kayaknya kalau sbc yang ini karena paling gampangnya kita submit aja karena udah gua info dan disini kita dapat skill boot 3000 kalau nggak salah ya sama dapet koin 200.000 dan skill boot 3000 sama poin sekarang dan nanti 10 dan ini yang ada banyak banyak banget yang tungguin sbc bel yang ketiga disini gua udah selesai semuanya nih minimal overall 105 enam pemain enam pemain pramusim malam pemain pramusim semua enam negara dan empat maksimal tim boleh kalian cuma dua tim tapi kayaknya itu terlalu mahal ya dan disini gue saran ini ada tim dari helas Verona dari Serie A ini juga helas sama dari Chelsea dan Chelsea juga dan duanya itu bebas banyak dua ini harganya itu kalian yang trap ini harus dibawa kalau gue ya tadi di bawah 700.000 melihat trap di bawah 800.000 lah ya Trap ini harganya Trap 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 107 harganya itu ada yang di bawah 800.000 pokoknya kalian jangan ini ya jangan ini ada yang paling beras 800.000 kan ada yang 700.000 ya 700.000 pokoknya kalian ini kan dijual semua nih kalian refresh aja nih segarkan setiap 5 menit sekali bakal muncul yang tapi kalian harus cepet-cepet nih harus cepet-cepet jempolnya Trap 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 ya terus ada udah siapa lagi sih Oh ada tuh nih buat kalian yang yang satu lagi ya yang bukan satu tim yang satu tim banyak nih yang ada yang 600.000 bahkan nih yang 600.000 setiap 5 menit ya guys dan ini kalau di refresh kayaknya langsung kejual sih tuh kan aku jual walaupun ternyata banyak nih yang nggak kejualnya di bawah 800.000 dan disini nggak ada pemain Chelsea ya dan selanjutnya pemain Chelsea ya karena sejauh ini yang paling murah tuh pemain Chelsea sama Hellas Veruna aja yang sisanya tuh 113 ke atas 112 dan ini SPL kueta ini Aduh nggak bisa lihat ya dan ini SPL kueta ini harganya jum 794.000 ya dan 24.000 dan musim Mount ini juga harganya sama tuh 200.000 ya nih kalian refresh setiap tiap 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 eh lima menit sekali dan pemain Hellas Veruna Oke Elas Veruna min yang si ini ya simon-mon simon itu 106 harganya masih ada yang 700.000 kalian pokoknya nih ada yang ada yang berbeda 123.000 ya 123.000 ya masih kejual langsung kok enggak langsung yang di yang 99 ya dan 9 itu Hellas Veruna yang 99 nah ada yang dibawah pokoknya dibawah 400.000 ya yang di 99 ini 0 nah ini art yang paling murah itu buat SBC yang eh ke-3 SBC yang ketiga nah yang lainnya tuh mahal-mahal ada sih pemain Madrid misalnya atau pemain MU kan lebih sakah sama transport misalnya pada mahal mening yang ini guys yang paling termurah kalau dihitung-hitung berarti nih si 99 400.000 simon itu tujuh setengah lah ya tujuh setengah terus Aspili kueta itu satu juta lah ya kita hitung satu juta lah karena tadi ada yang tujuta ada yang 900.000 ya gue ini belinya yang tadi tuh 700.000 guys ini dimon sama Aspili kueta karena kayaknya sebenarnya pada bikin SBC juga ya jadi pada jadi naik harganya Mount juga 700.000 track 700.000 1,4 21 21 terus 28 28 28 ini sisar tar juga sekitar ini ya sekitar besar kita ini asar aja lah kita coba ndak tahu kalau ini beli berapa ya lupa Asar dengan 144 saja beli itu 100 Rp104 kalau si kalian mau pakai SAR atau nggak yang penting 140 lah ya nanti 4 nggak usah lagi kita 404 aja ya 400.000 ada nggak dan ada ya aduh ada yang 105 bahkan jangan aja yang 104 aja tuh 600.000 700.000 lah ya kita rata-ratain aja semuanya 700.000 kira-kira berarti butuh 61.28 bentar-bentar ini semuanya kita hitung 700 ya 700 1.28 8.35 ya sekitar 4.000.000 lah ya kalau yang sbc yang ini ya sebut ini aja sbc nya jadi 148 lumayan sih ya sbc1 aja kan kita waktu itu habis 8.800.000 yang kalau yang kedua masih murah ya 2 juta 10.000.000 14.000.000 udah habis buat bc ini ya saya langsung aja kita bakalan dan ini langsung dapet tokoin lagi ya kita balik modal harusnya ya yang sbc yang ini malahan untung ini bisa murah lagi kalau kalian punya pemain cadangan di akun kalian ya pemain cadangan yang gak kepake jangan yang kepake gak kepake aja oke kita langsung aja konfirmasi untuk sbc yang ketiga dapat 7.520.000 dan poin now and later ini gunanya nanti buat desain depan ya bisa kalian tuker buat coin buat exp mungkin kill boot dan buat pemain oke kian untuk video kalian nih dan ini 5 hari lagi ya berarti minggu depan nih bisa ambil bell ya 7 hari lagi minggu depan nih bisa ambil bell ya oke untuk video kali ini cukup sekian dari gue buat kalian yang suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa share juga ke temen kalian yang belum jangan tau yang butuh referensi buat sbc oke kemudian video bye selamat menikmati selamat menikmati